Hai semua Nah di video kali ini Aku bikin kue tradisional Dari sagu mutiara Ini namanya tuh Monte sagu mutiara Atau biasa kita kenal Awuk-awuk sagu mutiara Rasanya beneran enak banget Temen-temen dan cara bikinnya Juga mudah Cuman dicempur-campurin aja Jadi kalau kalian mau tau gimana cara aku bikinnya Tonton videonya sampai habis ya Nah untuk bahan-bahannya Kalian bisa lihat disini Atau cek di kolom deskripsi ya Jadi aku mau campurkan Sagu mutiara Sama air panas Ini airnya baru aja Aku didihkan ya temen-temen Jadi beneran panas banget Kemudian ini kita tutup Dan kita diamkan Selama kurang lebih setengah jam Ini setelah setengah jam Teksturnya itu jadi seperti ini temen-temen Kalau kita pencet atau kita tekan Dia rapuh Nah Kayak gini ya Kemudian ini kita saring Kalau kalian mau Sagu mutiaranya direbus terlebih dahulu Juga boleh ya Atau pakai cara kayak gini juga gak masalah Karena nanti juga sagu mutiaranya mateng kok Kemudian masukkan kelapa parut Dalam wadah Tambahkan gula Tambahkan tepung tapioca 2 sendok makan Vanili bubuk Dan tambahkan garam ya Setengah sendok teh Disini aku gak pakai Bukannya gak pakai Aku pakai Tapi Pada saat aku mengukus kelapanya ya Jadi kelapanya tuh aku kukus dulu Karena baru dari freezer kan gitu Kalau kelapanya mentah juga gak masalah temen-temen Karena nanti akan kita kukus Nah ini Sagu mutiaranya udah aku masukin Dan ini aku aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata ya Oke ini udah cukup Kemudian disini aku udah siapkan daun pisang Yang udah dicuci bersih Ini ukurannya 12 x 24 cm ya Kira-kira temen-temen Terus kita lipat kayak gini nih Nah lipat seperti ini Kemudian kita masukkan Adonannya Sebanyak 2 sendok makan ya Nah kemudian Ini aku ketemukan Sisinya Sejajar seperti ini Terus bagian tengahnya Bisa kita tekan Dan kita lipat Kayak gini bagian Sampingnya Terus kita sematkan Dengan Tusuk gigi gitu Supaya tampilannya Lebih rapi lagi temen-temen Bagian atasnya kita gunting ya Kita bentuk Seperti kayak setengah lingkaran gitu Nah kayak gini Oke sekali lagi Jadi kita lipat seperti ini Kemudian kita masukkan Sagu mutiaranya Kita lipat lagi Dan kita ketemukan Sisinya Sejajar Terus ditekan Terus ditekan bagian tengahnya Dan kita lipat Kedalam Seperti ini ya Nah Bisa dirapikan gitu Kemudian ini kita Sematkan Tusuk gigi Dan supaya rapi Kita gunting Membentuk setengah lingkaran Nah Cukup mudah ya temen-temen Untuk membungkusnya Kita lakukan aja Sampai semua adonan habis ya Sebenernya Untuk cara bungkus ini Juga sesuai selera kalian Kalau misalnya mau Cara bungkus seperti apa Juga boleh Atau mau pakai Cetakan bunga Juga boleh temen-temen Tapi menurut aku Kalau pakai daun pisang ini Rasanya akan lebih enak ya Karena ada aroma daun pisang gitu Jadi Pilihan ada di tangan kalian ya Kemudian ini Udah selesai semua Dapetnya itu 10 buah ya temen-temen Dan ini udah Bisa kita kukus Pastikan kukusan udah dipanasin Nah ini kita kukus Sampai mateng Dengan Sekitar 25 menit ya Dengan menggunakan api sedang Ini sudah 20 menit 25 menit maksudnya Itu udah mateng ya Sampai udah keluar juga Ini bisa kita angkat ya temen-temen Nah ini dia Ini masih hangat Kita langsung cicipin aja ya Gimana rasanya Nah ini tampilannya temen-temen Hmm Rasanya enak banget Mantap Teksturnya itu kenyal Legit Lembut juga Sagumi tiaranya juga Enak ya Lembut Pokoknya Ini enak banget Untuk temen minum teh Jadi kalian wajib coba Oke Sekian dulu ya Video dari aku Makasih buat kalian semua Yang udah nonton Selamat mencoba Dan see you on the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax